Terima kasih 4.1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca 4.1. Menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar Dengan tujuan pembelajaran, supaya siswa dapat mengetahui makna teks berita sesuai pemahamannya, dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, dan dapat menyimpulkan isi dari teks berita Pernahkah kalian membaca atau menonton berita? Pasti pernah kan? Jadi, teks berita merupakan informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu waktu atau yang disebut dengan aktual Dan ditulis di media cetak, disiarkan di radio, dan ditayangkan di televisi, maupun diunggah di internet Berita yang disampaikan secara aktual yaitu pada suatu waktu dan berdasarkan fakta yang ada Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya Dengan begitu, masyarakat luas dapat selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat Teks berita memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi oleh hal layak umum Dan sudah pasti dengan fungsi teks berita adalah untuk mengetahui informasi terkini Sama seperti teks lainnya, teks berita juga memiliki ciri-ciri Di antaranya, yang pertama, faktual Yang artinya, peristiwa berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata Dua, aktual Yang berarti, berita terkini dan baru saja terjadi Yang ketiga, unik dan menarik Artinya, peristiwa menarik dan penting untuk banyak orang Empat, sistematis dan lengkap Yaitu disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa Dan yang terakhir, komunikatif Artinya, bahasanya mudah dimengerti Poin selanjutnya, mengenai unsur-unsur dari teks berita Unsur ini biasa dikenal dengan sebutan 5W1H Yang pertama, ada what atau apa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas dan dibicarakan Yang kedua, where atau dimana Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa terjadi Ketiga, when atau kapan Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita Empat, selanjutnya adalah who atau siapa Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa Yang kelima, ada why Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa Dan terakhir adalah unsur H Yaitu how atau bagaimana Yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa secara lengkap Selanjutnya, adalah jenis-jenis teks berita Yang pertama, adalah berita langsung atau strange news Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses perliputannya Tidak lebih dari satu atau dua hari Yang kedua, ada berita opini atau opinion news Berita ini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar Mengenai suatu hal yang terjadi Yang ketiga, adalah berita interpretatif Berita interpretatif ini merupakan jenis berita Yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput Yang keempat, ada berita investigasi Berita investigasi ini menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian Dan jenis teks berita yang terakhir adalah berita mendalam atau dead news Jenis berita yang terakhir ini sedikit berbeda dengan jenis berita investigasi Karena berita mendalam ini memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa Dan yang terakhir adalah kaedah kebahasaan Di antaranya, yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bahasa baku Akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal Yang kedua, banyak penggunaan kalimat langsung Tiga, penggunaan kata kerja mental Yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat Lima, penggunaan konjungsi temporal atau konjungsi yang berhubungan dengan waktu Contoh dari konjungsi temporal yaitu Kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini Selanjutnya, untuk melihat seberapa pengerti kalian mengenai teks berita Ibu sudah mempersiapkan latihan soal yang berada di aplikasi kuisis Dan kalian dapat mengaksesnya melalui link di bawah ini Selamat pengerjakan anak-anak Terima kasih telah menonton!